Intro Suku Korowai tidak asal pilih sembarangan pohon sebagai material untuk membuat rumah khas mereka. Jenis pohon tertentu dipilih karena dinilai memiliki struktur yang kuat, dari mulai akar hingga batang untuk menopang berdirinya pondas di rumah. Sementara kaum laki-laki terus menyelesaikan pembuatan lantai rumah baru, saya mencoba ikut sedikit membantu. Intro Nah ini nih, ini rumah pohon salah satu ciri khas rumah khas orang Korowai. Jadi sementara rumah yang satu sedang dibangun, saya akan coba ini naikkan. Sudah jadi itu. Jangan, jangan. lumayan dari sini saja memandangnya sudah bagus tapi ini aduh jantung berdebar-debar sekali ini makin ke atas sepertinya makin lurus ini tinggi apa pemiringannya weh nyampe enggak ya cobain ketinggian rumah suku korowai berbeda-beda tergantung dengan ketersediaan jenis dan diameter pohon tertentu yang dapat menopang beban sebuah rumah seperti yang saya naiki kali ini cukup membuat jantung saya berdebar kencang dari sini enak banget nih lihatin rumah yang lagi dibangun jadi sambil mandorin gitu jadi rumah yang baru dibangun ini sebenarnya buat gantiin rumah Bapak Oh tidak lama di dalamnya sudah laku ini rumah barunya tuh lagi dipasang pipinya lantainya ini bergoyang jangan bergoyang siap tidak ada tidak apa-apa ya locak-locak di sini ini pun boleh biasa biasa ya suasana di atas rumah pohon memang sangat sejuk dan segar dibandingkan di bawah terpan angin dan melihat ujung daun yang bergoyang membuat sebuah atmosfer yang unik rumah pohon ini keren banget loh ini cuma dari kayu-kayu yang diikat sama rotan dan kita bisa santai-santai di atas ini bayangin aja nih tingginya tuh kira-kira sekitar adalah 20 meteran dari dan dari tanah bisa santai-santai gitu di sini tapi ini rumahnya ya karena memang ada di atas pohon pakai batang pohon yang masih tumbuh akarnya juga masih hidup jadi yang masih kelihatan ada tunas-tunasnya keluar terus juga ya kayak gini ukurannya minimalis kecil gitu tapi kalau dulunya nih rumah pohon tuh bisa ada sekat-sekatnya bisa panjang ya ada ruangannya ada ruangan makannya ada ruangan tidurnya gitu itu dulu tapi kalau sekarang mungkin karena susah juga cari pohon yang besar yang kuat jadi ya sekarang ukurannya seperti ini kecil-kecil kayak gini tapi lumayan bukan lumayan lagi enak malah di sini kita bisa lihat pemandangan tuh scrolling bisa lihat sunset bisa lihat pohon-pohon pokoknya ke bawah bisa lihat bebas banget kelihatannya enak banget mantep keren banget pak rumahnya pak suku ini bukan asal sembarangan membuat tempat pelindungan di atas pohon kepercayaan turun-temurun dari nenek moyang mereka bahwa arwah orang yang sudah meninggal atau suanggi akan berkeliaran di atas tanah menjadi alasan utama kenapa rumah mereka dibuat jauh di atas tanah meski tetap ada rumah di atas tanah yang umumnya dipakai hanya pada siang hari selain karena faktor kepercayaan mereka rumah korowai dibuat tinggi untuk menghindari serangan musuh dan strategi berburu oke sekarang kita ke rumah sana berarti uji nyali turun ya selamat menikmati selamat menikmati